Seorang pria di Banyu Sari, Karawang, Jawa Barat digerebek keluarga dan aparat kepolisian karena ketahuan kumpul kebo. Saat masuk ke kontrakan, ternyata ditemukan larkotika jenis sabu. Kasat narkoba Polres Karawang AKP Arief Zainal menerangkan tersangka datang ke rumah kekasihnya di wilayah kecamatan Banyu Sari, Karawang, Jawa Barat sekira pukul 11 malam. Tersangka inisial T kemudian keluar rumah pukul 11 siang di hari berikutnya. Warga pun curiga hingga melaporkan ke petugas kepolisian setempat. Saat digerebek, sempat kabur hingga akhirnya diamuk masa dan mengalami luka parah bagian kepala. Dari hasil pemeriksaan juga, T merupakan residivis kasus yang sama. Ia baru keluar tahanan 6 bulan lalu. Atas perbuatannya, T dijerat Pasal 114 Ayat 1 Jawa Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau hukuman mati. Kali ini selama sejumlah juga LP dengan jumlah barang putih sekitar 17 ribu pil heksimer tramadol. Dan sejumlah 4 orang yang diantaranya adalah bandar yang ada di wilayah Lukasi. Kita melakukan pengembangan setelah melalui proses pengontokan awal di wilayah Kerawang. Ini BB yang dari wilayah Lukasi. Apanya dari kiri. Untuk yang berkara, obat keras tertentu.